Bujukan gambar lukisan jilid 14. Bertemu kembali dengan Kuai Bin Jin Him. Tak peduli dia atau bukan kata peksi tertawa dingin, kita bertempur, kita membuat banyak berisik, kenapa dia tetap tidur nyenyak? Pastilah ini mencuriga ia lompat masuk ke dalam kamar, tangannya diulur untuk menyambar selimut. Mendadak selimut itu, bagaikan sebuah tembok baja, terbang memapaki orang shiku itu. Peksi kaget, inilah ia tidak sangka, terpaksa ia lompat mundur, kedua tangannya dipakai menghibas, hingga selimut itu jatuh ke tanah. Ia merasakan benda lunak itu menjadi keras sekali dan berat, tentu sekali ia menjadi bertambah heran. Segera juga Kim Leong Kya melihat di depannya berdiri seorang muda yang tampan yang mengenakan pakaian putih yang mengawasi ia dengan rumen gusar. Ia melengak ketika sinar matanya bentrok es sinar mata pemuda itu ia merasakan suatu pengaruh luar biasa. Jikalau kamu mau berkelahi kamu dapat berkelahi dengan sepuas kamu kata pemuda itu, suaranya berat. Kenapa kau mengganggu aku yang lagi tidur? Apakah mesti ada orang luar yang menonton untuk menyaksikan kejelekanmu? Bukan main gusarnya ku peksi, tak dapat dia mengendalikan diri lagi. Aku si orang tua mau tanya kau kenapa kau membunuh muridku dia tanya membentak. Kau siapa tanya Tionghoa, si anak muda, sambil tertawa dingin. Siapa itu muridmu? Apakah kau lihat? Dengan matamu sendiri orang membinasakan muridmu itu? Ataukah orang lain yang melihatnya? Pertanyaan nyerocos itu membuat bungkam ku peksi tak peduli di alas seorang kengowulung, dia sampai mengangas saja dan lantas menoleh keluar jendela mengawasi jie songgan. Ketua Tianhangpang itu lantas berkata cepat, Kuloosu janganlah kau melimpahkan kesalahan kepada lain orang. Aku si orang si jie tidak mengatakan li siau hiap yang membunuh muridmu itu. Tadi kau tanya di dalam kamar ini siapa penghuninya, aku menjawab dengan sebenar-benarnya saja, sebagai ketua sebuah partai mana dapat aku lancang menuduh orang? Kata-kata itu beralasan ku peksi menjadi bingung. Tionghoa maju satu tindaklah memandang bengis pada orang shiku itu. Kenapa kau lancang masuk ke dalam kamar orang? Dia menegur, kenapa kau berniat mengangkat selimutku? Apakah maksudmu yang sebenarnya? Peksi demikian terdesak dari melongo dia menjadi gusar, hingga rambut dan kumisnya seperti pada bangun berdiri. Dia berdiri tegak. Menampak demikian koit berlompat masuk ke dalam kamar. Inilah salah mengerti, ia berkata, tertawa, siau hiap harap kau tak memandangnya secara sungguh-sungguh. Dan kau, ku Loosu, cukup asal kau mengatakannya bahwa kau berbuat lancang tanpa disengaja. Mendengar itu sikapnya Tionghoa menjadi tenang pula. Justeru itu di luar kamar terdengar suaranya Kongsun Bokliang yang sambil menghela nafas seorang diri. Eh, mengapa si Bun Loosu pergi secara diam-diam? Belum berhenti suaranya anak muda itu. Tionghiat Sin Kun sudah berteriak keras, busgus bocah si Sabun bagaimana berani kau menghina aku si orang tua sembari berteriak dia berlompat lari. Kok yit bersama ku Peksi menoleh keluar jendela dengan bantuan sinar rembulan mereka melihat tubuhnya Li Yau Hoan berlari keras lalu menghilang di atas genting di depan taman. Menyusul Tionghiat Sin Kun, beberapa tubuh lainnya pun turut pergi. Menyaksikan demikian, Peksi berpaling pada Tionghoa dan berkata, Aku nyesal telah mengganggu Siaw Hiap, maaf. Biarlah lain kali kita bertemu pula. Kata-kata itu diakhiri dengan tubuhnya lompat keluar dari dalam kamar. Dengan kepergian mereka itu maka di situ tinggal Ceng Siajieaye bersama Kongsun Bokliang, Begitupun Boan In dan Hut Goat serta Cian Tiaw Hong, Lo Siaw Hong dan Li Tionghoa sendiri, Ceng Siajieaye mau mengajak muridnya pergi tapi Tiaw Hong menjegah. Jangan pergi, Lo Chiam Pue, pergi pun percuma, kata orang Siajieaye itu koit heran. Kau mengatakan begini apakah kau melihat sesuatu yang aneh di atasnya. Silahkan Lo Chiam Pue beramai masuk ke dalam, nanti aku memberikan keterangannya, kata Tiaw Hong. Ceng Siajieaye menurut, maka mereka semua masuk ke dalam kamar. Tiaw Hong mengawasi orang. Dari semua tetamu tidak ada seorang yang mengetahui, Ia berkata, dari 200 lebih orangnya Kuiye Chung Chu, Satupun tidak ada lagi kecuali kami beberapa gelintir yang menemani semua tetamu di sini. Jiyawie, tahukah kamu apa sebabnya itu? Kok mit semua mengawasi. Ia mengjeleng kepala. Aku tidak dapat menduga, ia menyahut mungkinkah pada ini ada rahasia apa-apa. Cian Tiaw Hong mengangguk warta tentang Le Keng Kun Pou tersiar luar biasa cepatnya. Ia berkata, itulah di luar sangkaannya Kuiye Chung Chu. Kuiye Chung Chu tidak menghendaki rumahnya ini termusnah, maka itu dia telah mengambil tindakannya. Sebenarnya tidak ada orang yang mengetahui Kuiye Chung Chu telah berhasil memiliki kitab ilmu silat itu. Hanya kemudian, tak tahu bagaimana jalannya, si Bun Pou Ye mengetahui juga, setelah itu berulang kali Pou Ye minta Chung Chu mengeluarkan kitabnya, untuk mereka berdua memahamkannya bersama, akan tetapi Chun Kou menyangkal bahwa ia memiliki itu. Karena penolakan itu, Soe Bon Pou Ye lantas mengambil tindakan keras, dia menawan istri, gundik dan anaknya Chung Chu, diakurung mereka di suatu tempat lantas dia memaksa Chung Chu menebusnya dengan kitab itu. Meskipun demikian Kuiye Chung masih saja menyangkal itulah kejadian satu tahun yang lalu. Kedua saudara seperguruan itu, Su Heng dan Su Tue, menjadi seperti api dan air yang berdiri berhadapan, masing-masing terus menggunai kecerdikannya. Mengapa kemarin ini kau tidak menjelaskan ini? Tiong Hoa tanya. Tiau Hang tertawa. Aku pun baru saja mendengarnya dari Hut Goat, ia menjawab. Tanpa merasa, Tiong Hoa menoleh kepada Kacung itu. Cian Tiau Hang melanjuti keterangannya, Kuiye Chung Eu telah memohon dengan pelbagai care supaya Soe Bon Bou Ye merdekakan istri, gundik dan anaknya itu, si Bun Bui Ye terus menolak. Dia tetap menghendaki kemerdekaan mereka itu ditebus dengan kiliap silat itu. Tentang itu Bo An In mendengarnya beberapa kali. Mereka berdua mempunyai kepandaian silat yang berimbang, karena itu mereka masing-masing tidak dapat saling mengalahkan Kuiye Chung Eu tidak berani menyuruh orang mencari tahu di mana istri dan anaknya itu disembunyikan. Sebenarnya kami curiga tetapi dia bilang istri gundik dan anaknya itu tengah melancong. Cerita ini menarik hati, semua orang mendengari dengan perhatian. Baru pada setengah tahun yang lalu, Kuiye Chung Eu mengambil keputusannya, Tiau Hang menerangkan lebih jauh. Dia menitahkan tiga orang kepercayaannya pergi berpencaran ke Luliyang San mengundang Tian Chiat Sin Kun. Tentu sekali ia bertindak secara diam-diam. Sulit untuk pergi ke Luliyang San mencari orang kosan itu. Gunung itu berada di idalem Provinsi Soasye bagian Barat Daya, jauhnya seribu beberapa ratus li sedang orang yang dicari itu tidak ketahuan tempat tinggalnya. Selama beberapa bulan, ketiga pesuruh itu tidak ada kabar ceritanya. Mulanya Sobon Buye tidak bercuriga, kecurigaannya timbul setelah sekian lama ia tidak melihat ketiga orang kepercayaan Kuiye Chung Eu itu. Apa mau, pada lima hari yang lalu, salah seorang pesuruh kembali dari perjalanannya. Dia kena ditangkap Sobon Buye, dia dipaksa membuka mulutnya, dengan begitu Sobon Buye jadi tahu Tian Chiat Sin Kun lagi diundang untuk menghadapi dia. Tapi pesuruh itu tidak berhasil mencari Tian Chiat Sin Kun. Karena ini saking mendongkolnya Sobon Buye menggunai siasat buruk. Diam-diam dia membocorkan rahasia bahwa Lekeng Kun Pou berada di tangannya Kuiye Lem Chiao di lain pihak dia sendiri mengundang pembantu-pembantu kosen. Ketika Kuiye Chung Eu mendapat tahu tindakannya Sobon Buye itu, dia tahu bahaya sudah mengancam hebat, maka itu kebetulan ada Li Xiaohiap. Dia menitahkan aku mengundang Xiaohiap datang kemari. Dia mau minta bantuan Xiaohiap menghadapi Sobon Buye, saudara seperguruan yang dianggap jahat itu, sementara itu di luar dugaan, tadi magrib Tian Chiat Sin Kun datang secara tiba-tiba. Di dalam suratnya Kuiye Chung Eu untuk Tian Chiat Sin Kun tidak ada diberitahukan halnya kitab ilmu silat. Itu. Hal ini digunai sebagai ketika oleh Sobon Buye. Dia menemui Tian Chiat Sin Kun dan mengadu biru, dia menggosok-osok, dengan lantas Tian Chiat Jin Kun menjadi gusar. Atas itu Kuiye Chung Eu memberikan keterangannya begini. Kitab itu sangat sulit dipelajarkan, ia sudah gunai tempoh lebih daripada 10 tahun, ia masih belum. Mengerti apa-apa, karena itu ia mengundang Tian Chiat Sin Kun yang ia bahasakan Leo Chiam Poe, untuk mempelajari bersama. Hanya kata ia pula, sekarang telah berkumpul demikian banyak jago rimba persilatan yang mengarah kitab itu. Dari itu ia minta sukalah Tian Chiat Sin Kun mengundurkan mereka itu dulu. Tian Chiat Sin Kun dapat dikasih mengerti, ia janji memberikan bantuannya. Kuiye Chung Eu sendiri masih ingin mengangkangi kitab itu, maka itu ia telah menyuruh Boan In mengundang Li Xiao Hiap ke kamar rahasianya untuk berdamai, ia tetap hendak minta bantuan Xiao Hiap. Di lain pihak dengan diam-diam ia telah mengatur persediaan di bukit kecil di belakang Kuiye In Chun ini, kesana ia hendak mengundang semua orang, dengan perangkapnya ia hendak membereskan semua jago rimba persilatan yang menjadi tetamu-tetamunya itu. Tentang pembicaraannya Kuiye Chung Chu dengan Li Xiao Hiap bagaimana jalannya dan bagaimana kesudahannya, aku tidak mendapat tahu. Demikian Tian Tian Hang mengakhiri keterangannya. Cheng Xia Jie Aie mengawasi Tiong Ho A, mereka seperti mau minta keterangan. Tiong Ho A tertawa. Aku yang rendah telah memberitahukan bahwa hatiku tawar dan besok aku hendak pulang ke Kim Leng, ia berkata, maka itu aku bilang aku tidak mau campur urusan ini. Kitab Lai Kang Kun Po itu, berkata Boan In, yang campur bicara dengan tiba-tiba, sebenarnya didapat Kuiye Chung Ko dari tangannya ayah Kong Sun Xiao Hiap. Kong Sun Bok Li yang terkejut hingga ia lompat ke depan kacung itu. Benarkah itu ia menegaskan? Kedua jago Cheng Xia pun heran, Boan In memandang anak muda itu, ia berkata, si Bun Bu Ye itu bersahabat kekal dengan ayah Xiao Hiap. Mereka lah sahabat-sahabat dari banyak tahun, si Bun Bu Ye ketahui ayah Xiao Hiap mempunyai kitab silat itu, dia lantas bersekongkol dengan Kuiye Chung Chu dan menyuruh Chun Ko menggunai akal busuk mendapatkannya. bagaimana sepak terjang mereka lebih jauh, aku tidak mendapat tahu, hanya dapat aku jelaskan, yang membinasakan keluarga Xiao Hiap bukannya sebon Bu Ye hanya Kuiye Chung Ngau. Semua orang menjadi heran hingga mereka tercengang siapa tahu urusan ada demikian ruwet. Kong Sun Bok Liang menjadi demikian gusar ia berkata nyaring, Jahanam Shi Kuiye, Kuiye, jikalau aku tidak dapat membunuh kau, aku sumpah tidak sudi menjadi orang. Di sinarnya si putri malam, terlihat anak muda ini mengucurkan air mata berlinang-linang, ia nampak pucat dan muram bergantian. Bab 17. Semua orang berdiam, wajah mereka guram. Li Tiong Hoa memandang jauh keluar jendela, pikirannya bekerja. Kemudian Kualit, yang alisnya mengkerut berkata, sekarang sudah terang sebon Bu Ye tidak melakukan pembunuhan itu tapi kenapa dia agaknya ragu-ragu? Kenapa dia seperti jari? Asal dia membuka mulutnya, bukan keurusan lantas menjadi terang Tiong Hoa menoleh, ia lantas tertawa. Menurut aku yang muda, duduknya hal tak ada demikian sederhana seperti dituturkan Bu An In, ia berkata, turut dugaanku ialah, ayahnya Kongsun Siaw Hiap mempunyai kitab ilmu silat itu, hal itu diketahui Sabun Bu Ye dan Kuiye Lem Siaw berdua. Mereka ini, meskipun mereka menjadi saudara-saudara seperguruan ada mengandung pikirannya masing-masing, tegasnya mereka hendak memiliki sendiri, maka itu, mereka bekerja sendiri-sendiri pula. Rupanya Kuiye Lem Siaw terlebih licik, di saat Sabun Bu Ye mau turun tangan, dia mendahului dan dia berhasil. Maka itu kitab itu berada di dalam tangannya, ia mengawasi Kuiye dan tertawa, ia menambahkan. Benar seperti kata Lo O Ciam Pue, Tian Chiat Sien Kun pasti tak akan mendapatkan kitab itu, sedang Jie Xiong Gan semua, mereka terancam bahaya maut sekarang ini. Sabun Bu Ye serta Kuiye Lem Siaw pastilah sudah terbang menghilang. Kok L T dan yang lainnya heran, sekarang mereka mengawasi anak muda itu. Atas dasar apalah O T E mengatakan begini, Ang Hie tanya. Tiong Ho A mengawasi Kong Sun Bok Li yang, ia sangat berduka, menyesal nasibnya pemuda itu, ia menghala nafas baru ia berkata, Aku yang muda melainkan menduga-duga karena melihat jalannya urusan, mungkin besok Kuiye Lem Siaw bakal muncul pula, maka besok kita bakal ketahui sedikitnya sebagian duduknya hal. Orang tetap mengawasi pemuda itu, mereka menjadi terlebih heran, kenapa pemuda ini bicara bertentangan satu dengan lain. Barusan dikatakan Lem Siaw sudah terbang pergi, sekarang dia bilang orang bakal kembali. Besok pagi bagaimana itu? Lebih-lebih Kong Sun Bok Li yang, dia sampai menatap dengan mendelong. Li Tiong Ho A bersenyum, di dalam hati kecilnya ia berkata, Nyatalah ada sejumlah orang yang nasibnya lebih menyedihkan daripada aku ada pula mereka. Yang demikian sekekar hingga mereka terbinasa karenanya. Karena ini haruslah aku berhati-hati. Pikiran Kong Sun Bok Li yang agaknya kacau, selagi berduka sangat itu, mendadak dia berlompat keluar jendela. Kejadian itu mengagetkan kedua gurunya, tapi, belum sempat ke guru itu bertidak, tubuh Tiong Ho A sudah mencelat, hingga di lain saat dia sudah kembali bersama pemuda itu. Herannya Cheng Siajie Aie bukan main. Mereka seperti tak dapat melihat gerakan anak muda itu. Saudara Kong Sun, sabar, berkata Tiong Ho A bersenyum kau harus ketahui siapa kurang sabar, dia dapat menggagalkan urusan besar, sia-sia belaka kalau sekarang kau paksa mencari So Bon Bu Ye dan Kui Lem Chiao, bahkan itu berbahaya. Apakah saudara hendak membuat arwah ayahmu di dunia bakal menjadi tak dapat meram? Kong Sun Bok Li yang melengak. Benarlah nasihat itu punggungnya lantas mengeluarkan keringat, tetapi ia masih ruwet pikirannya, maka ia berdiam saja. Tengah mereka berdiam, mendadak Li Tiong Ho A menoleh ke jendela seraya menanyai Lo O Su siapa itu di luar? Kenapa Lo O Su tak sudi masuk kemari untuk kita memasang ngomong? Pertanyaan itu mendapat jawaban tertawa nyaring dari luar jendela, lalu terdengar pujian ini, Lao Tue, sungguh kau cerdik, sungguh lihai ilmu silatmu, sungguh tajam matemu. Boleh dibilang belum berhenti suara itu maka terlihatlah enam sosok tubuh berlompat masuk dengan saling susul, cepatnya luar biasa. Begitu mereka sudah menaruh kaki dan berdiri tegak terlihatnya Kho A I bin Jin Hem Song Kye bersama Tiong Tiong Gaomo, sedang si manusia biruang terus menatap si anak muda sambil dia tersenyum. To Amo berada paling belakang, dia nampak jengah. Tiong Ho A memberi hormat dengan merangkap kedua tangannya kepada mereka itu. Lao Chiang Pue, katanya tertawa, semenjak perpisahan di tepi sungai, aku yang muda senantiasa memikirkan kau terus ia menjura dalam dua. Cheng Xiajie A ye heran, mereka tidak mengerti kenapa si anak muda bersahabat dengan rombongan manusia yang tak dapat dibuat permainan ini. Sung Kye tertawa berkaka. Kata-kata yang bagus, kata-kata yang bagus ia berkata nyaring. Tidak ku sangka Lao T, setelah berpisahan di KHO Pai Tiam, hari ini kau telah menjadi si pemuda gagah yang menggemparkan sungai Tiang Keng. Habis memuji, kembali ia tertawa bergelak. Kali ini suaranya Song Kye suara yang setulusnya hati, tidak ada nadanya menghina atau mengejek inilah hal yang langka, tapi dari sini terbukti bagaimana dia menghargai si anak muda, rupanya mereka berdua. Sangat berjodoh. Tiong Hoa berdiam saja, ia melainkan bersenyum. Kemudian Song Kye menegur Cheng Xiajie A ye, Jie Wielo O su banyak baik-baik menjawab Ang Hie singkat. Apanya yang tidak baik sahut koet, matanya mencilak. Dapat pakai hangat, dapat makan kenyang hanya kasehan, letihlah seng kedua dengkul Tiong Hoa bersenyum, sedang Song Kye tertawa pula. Hanya habis tertawa, Khoai bin Jin Him berkata sungguh-sungguh, di Kue Inchun bagian timur ini telah dagang banyak orang Kang Ou, semua datang untuk kita pelik Kang Kun Pou, demikian aku si orang tua, aku pun turut datang kemari. Hanyalah aku heran ketika aku melihat wajahnya Kue Leng Chiao, aku menjadi curiga, dengan lantas aku membuat penyelidikan. Benar seperti katamu Lila O Pe. Kue Leng Chiao dengan membawa kitabnya sudah pergi terbang sedari siang-siang. Kok it heran hingga dia bertempat menyam bertangannya orang Shisong itu. Hai, siluman tua dari mana kau ketahui ini dia tanya nyaring, matanya mendulik, dia nampak gelisah. Seng Kye tertawa dingin. Sungguh aku tidak sangka jago dari Ceng Xia pun mengharapi kitab itu melebihkan hebatnya kami bangsa rimba persilatan di Akata sebelumnya menyahuti. Kok it jengah perlahan-lahan ia melepaskan cekalannya. Siluman tua jangan bertingkah ia kata keras, apakah itu Lai Kang Kun Pou? Kami si dua tua bebang kata mau mampus tak menghiraukan itu harap saja kata-katamu ini benar. Song Kye mengejek pula. Tiong Hoa khawatir nanti terbit salah mengerti, ia menyelak. Di sama tengah. Seng Loo Chiam Puei mari aku yang muda mengajar kenal kepada kamu. Ia berkata tertawa. Seng Kyei heran hingga ia mengawasi si anak muda. Tiong Hoa bersikap tenang, ia mendekati Kongsun Bokliang untuk berkata, inilah Kongsun Xiaohiap murid yang gagah dari kedua Loo Chiam Pueko dan Ang. Ia sekarang lagi mendendam sakit hati untuk darahnya seluruh keluarganya. Semua anggota keluarga Kongsun telah terbinasakan si Bochun Buee dan Kuelem Xiaohiap berdua. Pula kitab Lekeng Kun Pou itu milik asal dari mendiang ayahnya Kongsun Xiaohiap ini. Seng Kyei heran hingga matanya mencilak sinar matanya itu menjadi berpengaruh sekali. Tiong Hoa melihat itu ia tahu si manusia biruang hendak menanyakan sesuatu, ia mendahului. Lo Chiam Puee, aku harap sukalah kau mewujudkan cita-citanya Kongsun Xiaohiap ini demikian selanya, tentang ilmu silat itu yang telah berpindah-pindah tangan hingga dia seperti tidak ada pemiliknya biarlah dia nanti jatuh kepada siapa yang berjodoh. Mendengar itu, Seng Kyei nampak ramai wajahnya. Lao Tuei, katanya menukar haluan bicara, bukankah? Kau hendak menanya kenapa aku si tua menduga Kuelem Xiaohiap sudah kabur dari rumahnya ini sebenarnya maghrib tadi aku bertemu dengannya di gedungnya bagian timur itu. Kita telah berbicara beberapa patah kata, lantas dia meminta diri. Mendengar suaranya, melihat gerak geriknya, dia tak mirip-miripnya seorang cungcu, karena itu aku menjadi curiga dan lantas menguntit dia. Dia pergi memasuki sebuah rumah yang besar, gelap dan sunyi. Di situ aku menyembunyikan diri di atas sebuah pohon, ketika kemudian aku memikir untuk turut masuk ke dalam rumah itu, aku melihat sesosok tubuh berkelebat di belakang rumah itu, terus lenyap. Rembulan terang dan mataku pun masih awas, aku melihat potongan tubuhnya seperti potongan tubuh Kuelem Xiaohiap yang luar biasa ialah kegesitannya. Kalau dia benar Kuelem Xiaohiap, kepandainya telah menyampaikan puncaknya pemahiran, dia mungkin tanpa lawan lagi. Kalau begitu, mengapa dia seperti bernyali kecil? Tiong Hoa tidak menjadi heran, bahkan dia tertawa. Itulah hal yang siang-siang telah menjadi terkaanku, katanya. Kok yit mengerutkan alis? Kalau begitu, mengapa Xiaohiap tidak memberitahukan aku si orang tua? Iat tanya. Sekarang Kuelem Xiaohiap dan Sobon Buyaik jadi dapat lolos. Tiong Hoa agaknya menyesal. Tetapi, loosu, kata dia, aku pun telah memikir itu barusan saja selagi aku merebahkan diri, sekarang kita masih terbenam dalam kegelapan, kita baiklah jangan terlalu banyak menduga-duga. Dia lantas mengawasi Boanin dan Hut Goat dan menanya, kamu biasa mengikuti Cunggu kamu, tahukah kamu keadaan rumah besar itu? Tidak, sahut Boanin rumah itu menjadi tempatnya Cunggu berlatih ilmu silat, biasanya kami dilarang masuk ke situ, yang dapat masuk melainkan Sobon Buye seorang. Tiong Hoa bersenyum mewah. Biasanya Sobon Buye sangat licin, dia toh kena dikelabui Kuelem Xiaohiap katanya. Mendengar itu, semua orang heran. Justeru itu dari luar jendela terdengar tantangan, Li Chie Tiong, bocah, kau keluarlah. Tiong Hoa terperanjat tapi segera tubuhnya mencelat, berlompat keluar, ia lantas disusul sekalian kawannya itu. Di luar, di pekarangan taman terlihat belasan orang, orang yang mengasih dengar suara kasar itu ialah seorang imam tua dengan jidat jantuk dan hidung bengkok yang menggondol sepasang pedang, di antaranya terdapat juga Biao Cheng Siu Kuan Kho dari Mi In Kuan, serta Intiong Kiam Kek Lau Kong Cilok. Pemuda itu tidak gusar, sebaliknya sambil merangkap kedua tangannya ia memberi hormat dan menanya sembari tertawa, apalah cinjin yang memanggil aku yang rendah hormat sekali sikapnya itu. Tidak salah sahut imam itu kaku. Aku memang mencari kau dia mengawasi tajam, romannya bengis. Tiong Hoa heran ia tidak kenal imam ini, ia belum pernah bertemu dengannya, dari mana datangnya permusuhan? Ada urusan apakah cinjin mencari aku yang cedah tanya ia pula, hormatnya tak kurang. Imam itu mengasih dengar tertawa-tawar, ia sebenarnya mau berkata, tapi ia segera disela oleh Tiong Tiao Jemo, hantu nomor dua dari Tiong Tiao, yang sedari tadi berdiri di ang di belakangnya Song Kie, sembari tertawa dingin, hantu itu kata. Tion Hang Tiao Jin yang bermuka tebal, detai pasan, boleh kau menjagoi, tetapi setelah sampai di keng. Lam ini, tak dapat kau bawa tingkah pola itu di sini tak ada orang yang tak ingin membuat kau mampus buat apa kau masih perihiatkan cecongormu tidak keruan macam. Mukanya imam itu menjadi pucat pias dan merah padam, bukan main gusarnya dia. Dia mengawasi tajam, dia lantas mendapat lihat di belakangnya Li Tiong Hoa yang dia kenal sebagai Li Chie Tiong Adesong Kie bersama Tiong Tiong Gomo serta Cheng Xia Jie Aie sekalian. Diam-diam ia terperanjat dalam hatinya, ia tahu mereka ini orang-orang yang tak dapat dipandang tak mata. Toh dia tidak takut. Dia mengandalkan sepasang pedangnya yang dia baru peroleh, sedang di belakangnya, masih ada tulang punggungnya. Siapa itu yang mementang mulut dia tanya, kenapa kau tidak berani mengasih lihat mukamu? Tiong Tiong Gomo bertindak maju, ia memperlihatkan romen bengis. Hidung kebau, kenapa matamu tidak panjang dia mengejek, kami Tiong Tiong Gomo kapannya kami takut terhadap kau. Tian Hang Chin Jin juga bersikap dingin, acuh tak acuh. Sama juga katanya, aku Tian Hang Chin Jin, aku pernah di juri terhadap siapakah? Tiong Hoa melihat suasana menjadi tegang. Tiong Tiong Sabar, ia berkata tertawa, aku tidak tahu buat urusan apa Tian Hang Chin Jin mencari aku yang rendah. Imam itu membentak, aku mau tanya apakah benar muridku, Tiao Sia Xiang Hang dari Kileng, kau yang membunuhnya? Ditanya begitu, Tiong Hoa menjadi mendongkol. Benar, sahutnya dingin titik benar aku yang rendah. Yang membunuh mereka akan tetapi Chin Jin, pernahkah kau menanya sebabnya dua saudara Tiao itu sampai menerima kebinasaannya? Tanda petik. Imam itu gusar sekali. Orang sudah mati, mau apa ditanya lagi? Katanya sengit, membunuh orang membayar jiwa, siapa berhutang membayar uang. Apakah kau tidak tahu keharusan itu? Li Siao Hiap, Tiong Tiao Jemo menyelak. Hidung kerbau ini paling tidak kenal aturan, buat apa kau layani dia mengacau Bealo. Baiklah aku mewakilkan kau mengajar adat padanya. Sepasang matanya Tian Hang Chin Jin seperti menyala mengawasi hantu nomor dua itu. Dapatkah kau mengajar adat padaku? Dia tanya tertawa, dingin tertawanya. Jemo pun tertawa dingin, sembari tertawa tangannya menghunus goloknya, golok biantu yang bersinar biru, yang ia terus ulapkan. Hidung kebau, kau juga hunuslah senjata muria menantang. Tian Hang To Jin tertawa mengejek secara luar biasa. Dia menjawab dingini sekali aku menghunus sepasang pedangku maka kepalamu segera akan berpisah dari tubuhmu akan tetapi Chin Jin kamu suka berbuat baik, suka dia menggunai tangan kosong melayani beberapa jurusmu. Tiong Tiao Jemo tidak dapat menahan abar lagi, ia lancas menggeraki goloknya bersiap untuk menyerang. Justeru itu dua bayangan berkelebat lompat kepada mereka berdua, segera ternyata merekalah Tian Chiat Sin Kun Liao Hoan dan Kim Liao Kiam Kupeksi. Dengan mukanya yang lonjong seperti labu Tian Chiat Sin Kun tertawa dan menanya, di sini kamu berdua hendak mengadu jiwa, buat apakah itu? Siapa menghendaki kau usilan kata To Amo dingin, dia berdiri di belakangnya Song Kie. Kau berdiri di samping jangan bergerak jangan bersuara tak dapatkah kau menonton dengan berdiam saja dengan tenang. Tian Chiat Sin Kun gusar sekali mendadak dia mengulur sebelah tangannya meniemer hantu nomor satu itu. Bukan main sebab gerakannya itu. Tapi baru tangannya itu terulur setengah jalan, dia melihat ada sebuah tangan lain yang menyamber ke arahnya ke jalan darah Tian Chiat dirusuk kirinya. Dia kaget melihat serangan itu yang seperti kilat, terpaksa dia membatalkan serangannya, dia mengegos ke samping sedang tangannya diputar untuk dipakai menangkis. Dengan tak dapat dicegah lagi, kedua tangan bentrok keras, lalu kedua pihak sama-sama mundur beberapa tindak. Tlan Chiat Sin Kun berseru tertahan saking mendungkolnya. Ketika ia mengawasi bengis ia melihat penyerangnya itu ialah seorang tua yang romannya sangat jelek yang rambutnya kaku. Siluman tua, siapa kau ia membentak bengis, aku Tian Chiat Sin Kun, aku tidak membunuh sebala kurcaci. Kauai bin Jin Him, demikian orang tua itu tertawa bergelak. Kenapa kau tidak mau mengambil kaca untuk berkaca? Dia balik menanya, bukankah kita sama-sama? Lebih baik kita bicara dari hal ilmu silat yang yang aneh tetapi jangan dari rupa yang buruk. Bukankah kita Tiong Goan Jie Kauai oleh karena serangannya Song Kie, batal Jie Mo menempur Imam Jumawa itu? Mendengar demikian, Tiong Hoa menjadi mendapat tahu bahwa Tiong Goan Jie Kauai, atau dua siluman dari Tiong Goan ialah Song Kie dan Tian Chiat Sin Kun, belum kenal satu pada lain, jadi julukan mereka itu melainkan diberikan oleh orang luar, mereka sendiri asing satu pada lain. Jadi kau lah keai bin Jin Him Song Kie tanya Tian Chiat, kita berdua terkenal sebagai Tiong Goan Jie Kauai, kita belum pernah bertemu selama beberapa puluh tahun, baru malam ini ada ketikanya sudah lama. Sama aku dengar kau tersohor buat tanganmu Tian Long Chiang dan Pakumu Tian Long Teng, yang dapat ditimpukan berbareng dengan dua tangan maka itu aku si orang shili hendak aku menggunai tangan Tian Chiat Sin Chiang menyambut kau beberapa jurus. Marilah kita bikin meski benar nama kita kesohor berbareng sebagai Tiong Goan Jie Kauai, tetapi kepandaian kita tak turut merendeng. Song Kie tertawa-tawar. Tian Chiat Sin Chiang kau itu ada namanya saja, tidak ada bukti kenyataannya ia kata, jikalau kau hendak mempertontonkan keburukanmu itu, kenapa tidak dapat? Luar biasa suasana waktu itu. Mulanya Tian Hang Chin Jin hendak meminta jiwanya Li Tiong Hoa, lalu Tiong Tiong Jie Mar menyelak untuk menempur imam itu atau hendak menempur Song Kie si manusia beruang bermuka aneh. Selagi begitu maka Cheng Sia Toa Aie, si katai tertua dari Cheng Sia, yaitu Koet, dengan dingin menegur Tian Chiat Sin Kun, Li Loosu, kau masih belum berhasil mendapatkan Lai Cheng Kun Pou. Dapatkah kau merusak membatalkan sendiri pertaruhan kita? Ditegur begitu Tian Chiat melengak cuma sebentar, dengan biji mata memain dia tertawa dan kata, katakan hanya seorang ksatria berarti kehormatan mana dapat aku melanggar kata-kataku sendiri bahwa dalam 10 tahun aku tak melukai orang? Kita di sini bukan melakukan pertempuran yang biasa, yang meminta luka-luka atau jiwa, kita hanya main-main untuk berlatih saja, kita main-main hanya untuk saling towel. Koet tertawa dingin. Akan tetapi kau harus ingat pek patah bahwa kalau dua hantu bertempur salah satu mesti terluka kalau Cheng Loosu yang menang, soalnya tidak ada, akan tetapi bagaimana andai kata kau kena melukai Cheng Loosu, apa kau mau bilang Tian Chiat Sin Kun berdiam? Jikalau begitu, kata dia tertawa pada Song Chiat, pertandingan kita ini harus ditunda sampai aku si orang Shili sudah berhasil mendapatkan kitab Lekeng Kun Pou. Terserah, kata Song Chiat, tertawa-tawar. Aku si orang Shishong, sembarang waktu aku bersedia untuk menanti pengajaranmu, aku lihat sudah pasti kau bakal menyekap diri 10 tahun di dalam Gunung Luliang San, dari itu baiklah kau tak usah menyianyikan pikiranmu. Tian Chiat tidak menyahuti, ia cuma mengganda tertawa dingin sampai di situ, kok it menanya pula. Li Loosu, katanya, apakah kau berhasil menyusul Soe Bon Buye? Ditanya begitu, Tian Chiat menoleh, dia mengawasi bengis, terang dia mendengkol. Lalu dia kata, kok Loosu, apa perihunya kau usil aku si orang Shili? Soe Bon Buye itu bangsa isi buruk, dia tidak nanti lolos dari tanganku. Omong besar, tak tahu malu, tiba-tiba Ang Hie datang menyelak, ia bertindak maju, Soe Bon Buye menyingkir dari sisimu, kau toh tidak ketahui, dengan telinga tuli dan matul lamur, bagaimana kau masih berani menyebut dirimu jago yang lihai? Baiklah kau turut buah pikirannya Song Loosu, yang menasihatimu, yaitu kau pulang ke Luliang San, guna menyekap dirimu agar kau tidak usah mempertontonkan keburukanmu. Tian Chiat Xin kun gusar hingga tubuhnya bergemetar, muka labunya seperti menjadi bertambah lonjong, kulit mukanya pun menjadi seperti hijau. Jangan sebut-sebut aku katanya dingin, apakah kamu, apakah pihak Cheng Xia pun tidak serupa saja? Kok Yit tertawa berlenggak. Kami berdua si setan tua yang Kiet kata dia, kami mana dapat melayani liloosu lebih daripada sepuluh jurus? Mana dapat kami dapat nama besar berendeng dengan nama loosu, Tian Chiat Xin ken yang kesohor di idalem dan di luar lautan? Li Yao Hoan merasai dadanya mau meledak, kedua matanya pun mendelik. Sung Kie melihat kemarahan orang, ia menambahkan minyak kepada baramarong. Katanya, di luar langit ada langit, di samping orang ada orang, maka itu orang janganlah suka berebutan, jangan suka berjumawa maka juga orang budiman mempunyai kebiasaannya, setiap hari dia memeriksa dirinya tiga kali, agar dia tak sampai mendapat malu sendirinya. Tak dapat Tian Chiat Xin ken mengendalikan diri lagi. Cheng Xiajie Aye dia berseru sambil menuding. Jikalau aku si orang Shili berhasil mendapatkan Lei Kang Kien Po, di dalem tempo tiga hari akan aku bikin tulang-tulang mehancur lebur menjadi abu atau kalau tidak, maka nanti sepuluh tahun yang akan datang, aku akan bikin gunung Cheng Xia San kamu menjadi tanah yang hangus. Cheng Xiajie Aye berlaku tenang, selama hidup kita ini, jangan kau harap kata mereka, tertawa-tawar. Tian Chiat Menuding Song Kie, kau pun masuk hitungan katanya sengit orang yang dituding itu tertawa lebar, sembarang waktu senang aku menantikan sahutnya lebar. Tian Chiat Xin Kin mengawasi tajam kepada semua orang di depannya itu, lantas teranpa memilang apa-apa lagi, dia berlompat untuk berlau dari situ, orang melihat bagaimana pesat tubuhnya bergerak, sebentar saja dia lenyap dari pandangan mata, Hal yang mengagumkan ialah ketika didapat kenyataan tanah di mana imam itu menaruh kaki, sudah melesak dalam, bertapak kakinya. Tiong Hoa menghela nafas menyaksikan romannya Tian Chiat ketika dia itu mau berlalu, di dalem hatinya ia kata, Tiong Hoa, seumurku belum pernah aku melihat sinar mata demikian tajam dan bengis, aku khawatir di belakang hari rimba persilatan bakal mengalami pengorbanan yang mengerikan, hingga tidak ada lagi hari-hari yang aman. Tengah anak muda ini berpikir itu, hingga ia bagaikan ngelamun, sekonyong-konyong ia mendengar seruan, Lao Tue, awas! Mendadak itu dua sinar seperti sinarnya rantai menyamber dari belakang si anak muda, meniemer ke punggungnya. Tiong Hoa mendengar seruan itu, ia lantas menduga kepada Tian Hang Chin Jin yang hendak mencari balas untuk kebinasaan muridnya. Di lain pihak ia telah menduga sepasang pedangnya si imam mesti pedang mustika, yang tajam luar biasa. Maka itu, tidak menangkis, bahkan tanpa menoleh, ia berkelit dengan mencelat ke depan, hobat untuknya, hingga ia terkejut, pedang seperti mengikuti padanya, maka segera terdengar suara cita pecah robek karena bajunya di betulan pinggang belakang telah kesamber ujung pedang itu. Tiong Hoa merasakan punggungnya nyeri dan perih sebab ujung pedang telah menggores kulitnya hingga darahnya mengucur. Baru saja pemuda ini lolos dari bahaya maut itu atau ia merasa pedang menikam pula ia melihat sinar berkelebat berkilau kuning emas, ia menjadi kaget sekali sebab ia baru saja menaruh kaki. Tepat di saat berbahaya itu, Seng Kiai berlompat dengan serangannya kepada Tian Hang Chin Jin si imam yang membokong anak muda itu oleh karena imam itu ada di depannya ia dia terpaksa menghajar punggung, dia juga tidak menyerang dengan tangan kosong, dia menerbangkan sembilan biji paku rahasianya paku Tian Long Ter yang lihai. Tian Hang mendapat tahu datangnya serangan itu, ia mesti membela dirinya. Mungkin serangannya berhasil terhadap Tiong Hoa, tetapi ia sendiri mesti roboh jadi korban. Maka tanpa bersangsi pula ia berlompat berkelit ke samping, sambil membalik tubuh, ia menangkis dengan sepasang pedangnya. Dengan begitu terdengarlah suara Ting Tong berulang kali, lantas semua paku runtuh ke tanah. Habis paku maka tubuh Seng Kiai turun ke tanah. Tian Hang mengawasi mukanya merah padam saking gusar. Seng Kiai dia membentak. Kapannya kau menjadi pelindung manusia hina ini? Kauai Bin Jin Hem tidak menjadi gusar, sebaliknya ia tertawa geli, ia mengawasi si imam dengan rumen jenaka. Tiong Hoa melihat sikapnya Seng Kiai dan Tian Hang, tahulah ia bahwa Kauai Bin Jin Hem telah menolong padanya, ia menjadi bersyukur sekali, tengah ia mengawasi sahabat itu si imam balik memandang ia secara bengis tetapi puas. Sungguh tidak tahu malu pikirnya terhadap si imam. Meski demikian, ia tidak mau menegur imam itu ia bisa mengerti kesayangannya seorang guru terhadap muridnya ia sendiri. Umpamanya, mungkin berbuat demikian karena terpaksa. Seng Kiai dan lainnya heran melihat sikapnya si anak muda yang demikian sabar, Kauai Bin Jin Hem sampai menatap dengan metode buka lebar. Lo Xiaohang lantas menghampirkan si anak muda, ia mengeluarkan sebungkus obat bubuk, guna mengobati lukanya anak muda itu. Sementara itu, sebelum ia diobati, Tiong Hoa merasai lukanya panas seperti kesulut api, sakitnya pun luar biasa seperti ada ribuan semut atau belatung yang mengusik tak hentinya, Hampir tak dapat ia menahannya syukurnya itu terjadi hanya di batas yang luka saja, ia mengerutkan alis saking heran. Tian Hang Jin Jin mengawasi pemuda itu, ia tertawa dingin dan kata, Anak muda ketahui olehmu, ujung pedang Jin Jin kamu ada racunnya yang hebat sifatnya, maka itu kau sabarlah, kau bakal menderita selama tujuh hari. Tiong Hoa melengat, inilah ia tak sangka sudah pedang mustika, dipakainya racun pula pedang itu pasti bukan dipakai untuk dirinya sendiri, hanya untuk semua orang asal yang menentang asal yang imam benci. Tian Hang, hidung kerbau Song Kiai membentak, kau begini kejam hak apa kau mempunyai untuk menjadi pemilik sepasang pedang mustika itu si imam tertawa. Pedang mustika dapat memilih pemiliknya sendiri, dia bilang pikirlah tentang Jin Jin kamu ini jikalau Jin Jin kamu tidak lihai ilmu pedangnya, mana dapat ini. Sepasang pedang mustika Wan Yoki yang memilih dia sebagai tuannya. Tian Hang belum sempat menutup mulutnya, atau Tong Tiao Gaumau sudah berlompat maju mengurung dia, dan ketika kelima hantu berseru, dengan serentak mereka menyerang padanya. Hebat kelima saudara angkat ini, tapi pun hebat si imam. Biasanya, jikalau di Kepung Gomo, sukar orang lolos dalam tempo lima jurus, si imam liai, dia dapat bertahan. Ketika Tiong Hoa menoleh kepada Cheng Xia Jie Aie, ia heran beda daripada Nggomo, yang membuatnya bersyukur, dua jago tua ini agaknya mengambil sikap menonton. Maka ia berpikir bagaimana harus memberdakan lurus dan susat orang lurus banyak yang terlalu menyayangi diri, hingga mereka seperti cuma menyapui salju di depan rumahnya tetapi tak menghiraukan es di atas genteng lain orang. Mereka ini pun, kalau bukan urusan Keng Sun Bok Liang dan kitab ilmu silat itu tidak nanti mereka bentrok dengan Tian Chiat Xin Qin. Ketika itu Tian Hang Qin Jin telah mengurung dirinya dengan sepasang pedangnya, ia bersilat dengan tipu silat Giyok Tai Wiyayau, atau ikat pinggang melibat pinggang, pedang yang kiri berada di depan dadanya, pedang yang kanan berputaran. Dengan perlahan tetapi lama ia mengasih dengar, heto meter di matanya ahli, tegas terlihat lihaainya imam ini. Gau Molie tetapi mereka terhalang pedang lawan Veng Tajam mereka takut membuat senjata mereka beradu dengan pedang mustika itu. Segera datang saatnya Tian Hang Qin Jin memperlihatkan kelihayanya. Tiba-tiba Gau Mo merasakan senjata mereka tertempel, dapat ditarik ke arah mana pedang lawan bergerak. Mereka kaget, lantas mereka menarik, untuk meloloskannya. Tian Hang tertawa, tangannya bergerak luar biasa, ketika pedangnya berkelebat semua senjatanya In Gau Mo terpental terlepas dari cekalan mereka masing-masing. Bab 2 Seng Tie melihat jalannya pertempuran, dengan mempunyai pedang mustika, Tian Hang mirip harimau yang tumbuh sayap. Kai Bin Jin Hem merasa sulit untuk Tian Tang Gau Mo merebut kemenangan, tapi ia mau menyangka, sedikitnya mereka bakal dapat menahan selama tikap puluh jurus. Maka adalah mengejutkan, mereka itu telah terkalahkan dalam waktu demikian pendek. Mau ia menolongi tetapi tak dapat, tak akan keburu lagi. Di saat Tiong Tiong Gau Mo terancam maut itu, mendadak beberapa puluh benda kecil warni hitam dan putih meluruk ke arah pedang si imam, bunyinya nyaring, ada antara biji-biji itu yang menyamber ke batang pedang. Gau Mo melihat itu, dengan cepat mereka berlompat keluar kalangan. Tian Hang Chin Jin telah tak keluar setindak juga dari gunung Tai Pasan sebabnya ialah ha ia telah beruntung mendapatkan sepasang pedang Wan Yoh Kiam serta sejilid kitab ilmu silat. Maka ia mengeram diri untuk memahamkan isinya kitab itu, guna melatih pedangnya. Kapan tiba waktunya ia merasa ia telah mendapat kemajuan, lantas ia mendengar warna perihal ketiga mustika itu, ia menjadi ketarik, ia ingin turun gunung untuk menguji pedang dan ilmu pedang Wan Yoh Im Yang Kiam Hoat. Untuk menjagoi, ia anggap malam ini ialah ha malam untuk ia mengangkat namanya. Bukankah telah berkumpul demikian banyak jago ia girang dapat mengalahkan Tiong Tiong Gau Mo, kepala siapa ia ingin kutungkan dari batang lehernya, tapi justru ia bergirang, datanglah senjata rahasia yang membuat pedangnya terhalang dan Gau Mo lolos. Manusia Hina Dina siapa menggunai senjata rahasia? Tanda tanya dia berteriak mendengkol. Baru berhenti suaranya yang bengis itu lalu Boan En dan Hut Goat muncul di depannya. Kedua kacung itu berlompat seraya memperlihatkan tangannya yang memegangi dua rop biji catur putih dan hitam. Boan En tertawa mengawasi lihat dua baris giginya yang putih, dia kata, kami tidak puas menyaksikan lagakmu maka itu kami menimpuk dengan ini biji-biji catur yang sudah tidak terpakai. Dia ulapkan biji-biji caturnya itu, dia menambahkan kau cuma mengandalkan sepasang pedangmu yang dapat memutuskan rambut, apakah artinya itu? Apakah dengan itu pantas kau mengagulkan dirimu? Malam ini yang hadir di sini semuanya ahli-ahli silat pedang rimba persilatan, umpamanya kedua Eloo Chiam Pue dari Cheng Xiapei, merekalah ahli-ahli pedang yang lehai, begitupun Eloo Chiam Pue Ki Puk Si dari Hong Tong Pei yang tersohor sebagai Kim Leong Kiam. Di sini ada orang yang kau nanti tak sanggup lawan. Coba kau tukar pedangmu dengan pedang biasa, pasti kau tidak dapat bertingkah begini rupa. Tian Hang mendongkol tetapi dia tertawa lebar. Bocah, lihai mulutmu dia membentak di zaman ini. Apakah pedang mustika cuma ini sepasang pedang Wanyo Im yang kiam kepunyaanku? Masih ada banyak pedang lainnya yang tak kalah dengan Kan Chiang dan Bok Xia siapa tidak puas, asal dia sanggup melayani cincin kamu 20 jurus, maka aku akan buang cita-citaku untuk menjadi ahli pedang nomor 1 di kolong langit ini. Mendengar itu, semua orang merasa tidak puas, tak terkecuali Ceng Xia Jia Aie, darah mereka sampai seperti bergolak, sebab di zaman itu, yang termasuk tiga partai terbesar ahli pedang ialah Ceng Xia Pei. Tiam Chun Pei dan Hong Tong Pei, sedang Ceng Xia Pei menganggap dirinya kau melurus, kedua si keit tua ini hendak maju tetapi mereka didahului Song Kie. Hidung Kerbau Kuai Bin Jin Hem menegur, seumurku aku si orang Shisong, belum pernah aku menemui manusia yang terlebih hina dia daripada kau, sangat tidak tahu malu, yang cuma watak keman bukankah dulu hari Kansu dan bertekuk lutut di Ie Panho In Siang Jin di Gunung Kunlun San Barat, di mana sambil menangis menggerung-gerung kau mengakui kedosaanmu serta berjanji untuk berbuat baik, untuk mencucikan diri. Ketika itu kau telah mengangkat sumpah yang berat dengan begitu barulah kau diberi ampun, lelakonmu itu menjadi buah cerita dan buah tertawaan kau mengkengau rasanya belum lama maka sekarang, setahu dari mana. Kau dapat mencuri sepasang pedangmu, sekarang kau berani banyak lagak hektometer apakah kau kira kau orang besar? Tidak di mataku kau tetap si bocah yang berlutut di depan Ho In Siang itu yang menangis minta-minta ampun. Perkataannya Kuai Bin Jin Hem membuat orang banyak tertawa ramai. Mukanya Tian Hang Jin Jin menjadi merah padam, dia mendongkol dan gusar tak terkira. Dia telah dibeberahasianya di muka banyak orang, hingga dia menjadi sangat malu. Tapi dia tidak kekurangan kata-kata. Siapa mau berbuat besar, dia tidak pikirkan urusan kecil, katanya nyaring adanya dingin. Bukankah Raja Muda kau Tian dan Zhou Ko sih pernah terhina meminta berkali orang? Bukankah kau sendiri sastrawan tidak keruan? Hektometer-hektometer Song Kiei mengasih dengar ejekannya. Kok Yit pun berkata, Tian Hang Chin Jin, malam ini bukan malaman kau dapat ngeberanyol sekarang aku si orang tua mau tanya kau kau datang ke Kue In Chun ini apakah maksudmu? Tian Hang mencoba menyabarkan diri. Chin Jin kamu mau bicara terus terang dia menyahut kali ini Chin Jin kamu turun gunung dengan maksud mencoba sepasang pedangnya ini. Untuk menemui ahli-ahli pedang di kolong langit ini maksud lainnya ialah guna merampas kitab Le Keng Kien Po, sebagaimana maksud kamu semua aku tidak menjadi kecuali. Terus dia mengawasi tajam kepada Tiong Hoa dan menambahkan maksudku yang ketiga ialah membalaskan sakit hatinya muridku. Ketika itu rembulan sedang menyinari terang pada jagad, tetapi Tiong Hoa tidak mengicipi itu, ia hanya berdiam sambil matanya dirapatkan seperti orang lagi bersama di. Seperti juga tak dapat menghiraukan segala kegaduhan itu. Hal yang sebenarnya ialah ia lagi menderita akibat pedangnya si imam yang mendatangkan rasa panas dan sakit yang menyiksa itu. Karena ia merasa pasti ia terganggu racunnya pedang itu, maka ia memusatkan perhatiannya, ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengusir keluar racun itu. Di dalam tubuh manusia ada dua hawat taim dan siaoyang, dengan siaoyang, Tiong Hoa menutup jalan darahnya, dan dengan taim, ia mengusir seng racun, maka itu, darah hitam lantas keluar dari punggungnya, dalam tempo sebentar ia dapat mengurangkan penderitaannya itu dengan begitu hatinya menjadi tenteram dan tetap. Justeru itu mendengar Tian Hang lagi mengoceh itu, ia membuka matanya, ia mengawasi maka sinar matanya beradu dengan sinar matu si imam. Tian Hang terkejut menyaksikan sinar matu orang demikian berpengaruh. Dia pun heran menyaksikan orang tak roboh karena racun pedangnya, dia berpikir, kenapa tenaga dalamnya begini kuat? Racun ku cuma dapat memperpanjang umur orang tujuh hari, orang pun lantas lenyap tenaga dalamnya hingga dia menjadi seperti orang biasa kenapa dia ini. Dan ia mengawasi terus saking herannya. Tiong Hoa mengawasi sekian lama, lalu ia kata dengan sabar, Chin Jin hendak membalaskan sakit hati muridmu, barusan aku telah terkena pedangmu satu kali, aku rasa. Itulah sudah cukup untuk melampiaskan hatimu. Tetapi Chin Jin membokong aku dan pedangmu dipakaikan racun, itulah perbuatan hina yang mendatangkan rasa jemuh. Semua orang gagah sudah begitu sekarang Chin Jin masih omong besar sekali sungguh aku yang rendah merasa malu untukmu. Mukanya Tian Hang menjadi merah saking jengah, diam-diam ia mengagumi kebesaran hati anak muda ini. Di samping itu ia pun membenci orang ini karena ia merasa dihinakan di hadapan banyak orang ini. Berbareng ia juga benci sangat Khoai Bin Chin Him yang kata-katanya sangat menusuk hatinya, semua perasaannya itu ia campur menjadi satu, di akhirnya kemarahannya lah yang memperoleh kemenangan. Setiap orang, dia gagah atau lemah, mesti ada pelbagai pengalaman yang menyenangi dan yang tidak yang hebat atau yang ringan. Demikian juga Tian Hang Chin Jin, memang dulu hari itu dia pernah berlutut di depan Ho In Siang Jin, buat mengakui kesalahannya dan menyatakan kemeni eh salah NNIA, lalu dia bersumpah untuk bertobat peristiwa itu diketahui oleh orang-orang golongan tua, diantaranya Song Kie. Meski begitu, sebabnya yang utama, dan duduknya hal, tidak ada yang ketahui jelas, hanya mulut yang berlebihan yang membuat peristiwa jadi berlebihan juga ini pula yang membuat dia menjadi berkeinginan keras memberi ajaran, atau menyingkirkan orang-orang yang dia tak sukai itu. Maka dia merasa beruntung sekali waktu dengan care kebetulan dia mendapatkan sepasang pedang wanyoh. Im Yang Kiam itu buatan ahli pedang Bong Siang Kho dari zaman Nautai serta sejilid kitab ilmu pedang. Segera dia menutup diri selama 10 tahun, guna memaklumkan kitab itu, buat mempelajari ilmu pedangnya, demikian sesudah merasa cukup pandai, dia meninggalkan gunung Tai Pasan, buat mencoba menjagoi. Ketika dia mencari murid-muridnya, Ki Leng Iekau, dia mendengar halnya ketiga benda mustika, dari itu sekalian saja dia mencari mustika itu. Sebenarnya Tian Hang Chin Jin baik sifatnya, dia bukannya orang terlalu jahat cuma karena kecelakaan muridnya hatinya menjadi panas, Kesabaran Tiong Hoa membuat dia sadar, tapi di samping itu, dia terbenam dalam sakit hati dan penasaran dan perasaannya. Yang belakangan ini membuat dia tak dapat menguasai diri lagi. Kau adalah calon arwah di dalam kuburan tak usah kau banyak ngoceh lagi kata dia dingin, sebelum jiwamu melayang mari aku membuka matamu, supaya kau bisa saksikan ilmu pedang Chin Jin kamu ilmu pedang yang nomor satu atau bukan di kolong langit ini. Habis berkata ia memandang tajam kepada Kim Leong Kiam Ki Pek Si dari Hong Tong Pei. Mendengar itu, Li Tiong Hoa menarik napas perlahan, lalu matanya mengawasi sekalian hadirin. Selama itu ia juga masih belum melihat Jilie Xiong Gan. Maka ia menggapai kepada Loh Xiaohang dan Cian Tiaohang untuk membisiki mereka. Kedua orang itu mengangguk terus keduanya berlari pergi. Sengkie mendekati si anak muda yang ia khawatir lukanya berbahaya ia menanya banyak. Tidak apa, sahut Tiong Hoa singkat. Ki Pek Si memperhatikan Tian Hang Chin Jin, ia melihat sinar matu imam itu sinar pembunuhan ia mengerutkan alis, ia bersangsi sejenak. Tapi lekas juga ia tertawa dan kata nyaring. Bagaimana beruntung aku si orang Shiki dapat mengenal ahli pedang nomor satu di kolong langit ini ia terus menggeraki tangannya, hingga segera juga terdengar satu suaranya reset dibarengi sinar berkilauan dan itulah pedang Kim Leong Kiam yang ia telah hunus, setelah itu dengan sikap dingin ia mengawasi si imam. Tian Hang Chin Jin juga sudah memegang sepasang pedangnya. Tiba-tiba intiung Kiam ke lau keng ciok mendekati gelanggang, dia kata pada Ki Pek Si, su syok biarlah T.E. Kou yang maju lebih dulu, untuk mencoba dia. Pek Si hendak mencegah keponakan murid itu, siapa tahu, habis mengucapkan kata-katanya itu, Kong ciok sudah lantas memasuki gelanggang untuk terus menyerang pada Tian Hang Chin Jin, maka berkilau lah pedangnya. Si imam seperti acuh tak acuh terhadap serangan itu, dia bersikap tenang, bahkan jumawa, seperti biasa, dia cuma mengasih dengar rejekan, HHM tak kalah serangan tiba, dia menggeser sedikit kakinya ke kiri, lalu sebelah pedangnya dipakai menyambut dengan tebasan dari bawah ke atas. Menyusul itu terdengarlah jeritan menyayatkan dari penyerangnya, yang tubuhnya roboh seperti mandi. Darah, karena lengan kanannya terbabat kutungi sedang kelima jeriji, tangannya masih mencekali keras pedangnya itu. Para hadirin terkejut, mereka saling mengawasi dengan melongo. Tian Hang Chin Jin tertawa. Ilmu pedang Hong Tong Pei tidak memberi bukti kenyataan kata dia, maka itu sukarlah untuk dia manjat ke tinggi, pedang kiriku ini tidak dipakaikan racun, lekas kamu menolongi menutup jalan darahnya, supaya dengan begitu dapatlah jiwa dia ditolong. Dengan tangan kiri memegangi luka di lengan kanannya itu, Lau Kong Chiyok berlompat bangun dengan muka pucat seperti kertas, tapi dengan metu sangat membenci dia mengawasi musuhnya itu, kemudian dia berlompat pula, naik ke atas genting, untuk pergi menghilang. Cheng Xia Jie Aie diam-diam mengakui ilmu pedangnya Tian Hang Chin Jin benar lihai, itulah tabasan liawen tok goat atau memediak mega menampar rembulan, yang cepat dan lincah sekali. Begitu sederhana tapi sebat si imam berkelit, begitu cepat dia menabas pasti sekali, dengan begitu, si penyerang tidak diberikan ketika untuk menolong diri segera juga. Bagi peksi maju, tak peduli ia rada juri, tadinya ia menyangka, meskipun Tian Hang Chin Jin lihai, ia sanggup melayani 200 jurus, tidak taunya orang lihai sekali, sudah kepalang tanggung, ia tak dapat memundur lagi. Demikian ia berseru seraya terus menyerang dengan jurus Kim Lyong Kiam Hoat, ilmu silat Kim Lyong Kiam, yang dinamakan Tok Lyong Chut Hyat, atau Naga. Berbisa keluar dari gedung. Dengan bercahaya berkilauan ujung pedangnya meluncur ke jalan darah Kiai Bun di dada kiri musuh. Kalau si orang Shiki telah memahamkan ilmu pedang Hong Tong Pei itu selama 50 tahun, Tian Hang Chin Jin melatih ilmu pedangnya cuma selama 10 tahun, tetapi ia telah berlatih luar biasa sungguh-sungguh, sedang matanya sangat tajam, hingga ia pandai melihat gerakan lawan. Demikianlah ia menginsafi bahayanya serangan Pei Si. Tapi ia tidak takut, malah ia menyambutnya sambil tertawa, ia menggeraki pedangnya yang kanan, ia bukan menangkis atau menabas seperti ia melayani Lau Keng Chiok tadi, hanya ia memapaki untuk menampak. Ki Pei Si Liai, serangannya itu diberikuti gertakan, pedangnya dari mengincar ke kiri diteruskan ke kanan, tapi Tian Hang melihatnya, imam ini telah menduga, maka dia juga menggeraki pedang kirinya, hingga kali ini kedua pedang bentrok hingga nyaring. Pei Si terkejut kesudahannya bentrokan itu hebat, untuk menyerang pula, ia menarik pedangnya. Apa mau, tak dapat ia mencapai maksudnya itu pedangnya seperti nempel keras dengan pedang lawan. Menyusuli itu, pedang kanan dari Tian Hang Chin Jin sudah bergerak pula, sudah lantas menabas. Tidak dapat dibayangkan kagetnya Ku Pei Si semangatnya seperti terbang pergi, ia terancam bahaya lengan kutung seperti keponakannya tadi. Karena ia tidak dapat menarik pulang pedangnya terpaksa, ia melepaskan cekalannya, tubuhnya dilenggakan untuk berlompat meluncur mundur. Itulah satu-satunya jalan untuk ia menolong jiwanya. Tian Hang Chin Jin bersenyum, ia menggeeraki tangan kirinya dengan begitu pedangnya Pei Si lantas terlempar ke arah orang Shiku itu. Sambut ia berkata. Pei Si menyambut pedangnya, mukanya suram. Tiga tahun kemudian aku si orang Shiki akan berkunjung ke Taipasan untuk menerima pengajaran. Ia berkata, terus ia berlompat ke arah taman, untuk pergi menghilang di atas genteng. Sebelum ia pergi jauh ia masih mendengar suara nyaring dari si imam yang berseru, tak usah Kulo Osu datang berkunjung nanti setengah tahun lagi Pinto O akan datang sendiri ke Hong Tong San. Atas itu ia menjawab, baiklah. Tiong Hoa menghela nafas sendirinya. Dalam hanya sekejap, juga jago Kong Tong Pei itu mengalami keruntuhan, yang satu terlukakan, yang lain terkalahkan, ia tanya dirinya sendiri, bagaimana ia harus berbuat. Dengan mangan kosong melayani pedang mustika itu, sungguh pegangannya tak ada. Tapi tak maju, itulah tak dapat. Seharusnya Ceng Xiajiyeaye yang maju, pikirnya pula, kecuali mereka yang lainnya sudah jeri, Koei Bin Jin Him, seperti aku tak dapat maju dengan tangan kosong, tanpa merasa ia menoleh kepada kedua jago tua yang Kate dari Ceng Xia San itu. Si putri malam, yang belum mau berkisar ke barat, menerangi mukanya kedua si Kate. Terlihat nyata. Daging di muka mereka bergerak-gerak dan mati mereka bersorot tajam. Apa juga yang kamu pikir, sekarang tak dapat kamu mundur lagi, pikir Tiong Hoa. Jikalau tidak, kosong belaka nama besar kamu. Ceng Xiajiyeaye tak berdiam lama, sebat luar biasa mereka telah merabaha ke pinggang mereka hingga sejenak saja masing-masing telah mencekal sebatang pedang warna hitam. Lalu Koei terdengar tertawa lama dan berkata, kami kedua tua bangka Kate sudah tidak menggeunai pedang kami selama 30 tahun, malam ini kami mengecualikannya, untuk memberi ketika kepada keduanya untuk belajar kenal dengan ahli pedang nomor satu di kolong langit secara begini. Taklah kami membuat pedang kami kecewa. Pedang mereka itu pedang lunak, waktu dikeluarkan keduanya memain seperti tubuh hular, akan tetapi kapan kedua jago itu mengerahkan tenaganya, keduanya lantas lempeng kaku seperti pedang yang kebanyakan Tianhang Chinjin melihat itu, dia terperanjat sebagaimana air mukanya banyak berbah. Ceng Xiajiyeaye tidak menanti lagi, begitu Koei berhenti bicara, begitu ia dan saudaranya beri empat maju untuk menyerang, masing-masing kerusuk kiri dan kanan dari Tianhang. Hong, imam itu tidak berani berlaku jumawa seperti tadi dia menghadapi kong cok dan puk si. Dia juga melihat, kedua jago ini tidak lantas menggunai ilmu silat ceng. Xiapei. Dari itu dia duga orang rupanya sudah memikir daya untuk menghadapinya. Dengan lantas dia mencelat mundur tiga kaki, sepasang pedangnya dibuka ke kiri dan kanan dengan jurus cubohun hui, atau anak dan biang terbang berpencaran dengan begitu juga ia menghalau serangan ke kiri dan kanannya itu. Ceng Xiajiyeaye tertawa. Tubuh mereka bergerak pula, merangsak. Berbareng dengan itu, pedang mereka turut bergerak mengulangi serangan mereka. Keduanya bergerak dengan sangat cepat. Tianhang memelah dirinya dengan bergerak tak kalah hebatnya, karena dia dikepung berdua, dia seperti dikurung pedang, untung baginya, kedua jago Ceng Xia itu tidak berani mengadu senjata, dengan begitu dia cuma seperti dikacau pelbagai ancaman ujung pedang kedua lawan itu. Tentu sekali karena itu, dia tidak dapat lantas menang di atas angin seperti tadi. Pertempuran berjalan sangat cepat, sebentar saja tikap puluh jurus sudah lewat. Selama itu tetap Jiyayeaye mengambil sikap mengurung, merangsak renggang, renggang merangsak. Mereka menyegani pedang mustika lawan meskipun pedang sendiri bukan sembelarang pedang. Lama-lama Tianhang Chinjin tertawa nyaring mendadak terlihat tubuhnya lompat berapung. Dengan begitu dia jadi dapat melakukan penyerangan membalas menyerang dari atas turun ke bawah. Dia bergerak dengan gerakan Naomo Sinhoat yaitu gerakannya lima macam binatang bersayap. Ceng Xia Jiyayeaye terperanjat. Keduanya lantas berlompat mundur, tak dapat mereka melanjuti siasatnya main mengurung lawan itu, guna menantikan ketika atau lowongan, untuk turun tangan benar-benar merobohkan orang Jumawa itu. Tianhang hendak merangsak tatkala ia merasai tolakan angin, hingga ia terkejut. Lekas-lekas ia mundur, meski begitu, ia terdesak sampai setombak lebih, ia melihat satu bayangan mencelat ke arahnya, ringan sekali bayangan itu turun di hadapannya. Lantas ia menjadi sangat heran hingga ia mengawasi dengan mendelong. Li Tiong Hoa berdiri di depannya Li Tiong Hoa, yang ia sangka bakal terbinasa akibat racun pedangnya, yang ia tahu sangat lihai. Hatinya menjadi bergetar. Kenapa tenaga dalam diatak termusnah diatanya dirinya sendiri tegas sekali nampak keheranannya pada wajahnya, Tiong Hoa dapat menerkah hati orang, apakah To'oti yang heran karena melihat aku belum juga mati? Ia tanya, tersenyum manis, jangan kata baru tujuh hari, mesti sampai tujuh tahun lagi, aku yang rendah, percaya aku masih akan tetap hidup di kolong langit ini. Ia bersenyum pula. Tapi ketika senyumannya yang manis itu lenyap itu diganti dengan wajah sungguh-sungguh dan kata-katanya cun berat, sekarang baiklah kita tak bicara dari hal tak ada perlunya. Malam ini To'oti yang telah memperlihatkan dirimu, dalam sedetik saja To'oti yang telah mengangkat tinggi namamu, akan tetapi baiklah To'oti yang mendapat tahu maksud kami datang kemari, ke Kuih Inchun ini. Kami bukan hendak memperebuti kedudukan sebagai ahli pedang nomor satu di kolong langit ini, kami hanya datang buat kitab ilmu silat Lai Keng Kien Pau. Maka itu baiklah To'oti yang menanti sampai urusan kitab ini selesai, selanjutnya, terserah kepada To'oti yang pula hendak aku memberitahukan, sebenarnya untuk To'oti yang menjadi ahli pedang nomor satu di kolong langit ini sulit terwujudnya. Tian Hang Chin Chin melengat. Tapi cuma sebentar, ia lantas tertawa-tawar. Kau tidak mati, itulah untung bagus nasibmu, ia kata, oleh karena dua jiwa cuma diganti satu jiwa, permusuhan masih belum selesai lagi pula, jangan kau girang tidak keruan. Baiklah aku pun membeli keterangan kepadamu, maksudnya Chin 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 kamu datang kemari bukan melainkan untuk urusan merebut kedudukan serta pembalasan sakit hati tetapi sekalian juga guna mendapatkan kitab ilmu silat yang kau sebutkan itu. Untuk itu, aku hendak mengandal pada ilmu pedangku lo osu sekalian, andai kata kamu merasa tenaga kamu tidak cukup, aku persilahkan kamu lekas mundur sendiri dari kuye incung, jangan kamu campur dalam urusan ini. Koma. Imam ini belum menutup rapat mulutnya atau Tiong Hoa sudah membentak berbagaikan guntur, tutup mulutmu lalu si anak muda meneruskan, Tau Tiang, kau terlalu tercebur aku yang rendah, yang tidak tahu tenaga sendiri, ingin aku belajar kenal dengan ilmu pedangmu yang menjagoi di kolong langit ini. Tian Hang Chin Chin tertawa, dia menganggap anak muda ini terlalu jumawa. Dengan kepandayanmu ini kau berani banyak lagak sungguh nyalimu besar di akat tamang hina, melihat nyalimu yang besar melebihkan nyali lain orang itu, baik, kau majulah aku janji, Chin Chin kamu tidak bakal merampas jiwamu hanya lain kali, apabila kau bertebu pula denganku, itulah urusan lain. Tiong Hoa tidak menjawab lagi kata-kata orang, ia tidak mau melayani bicara, melainkan romannya keren, ia lantas menghampirkan sebuah pohon yang liu, ia mematahkan cabangnya sepanjang tujuh kaki, lalu dengan membawa itu ia bertindak sabar ke depan si imam, untuk berdiri tegak terpisah kira satu tombak. Ketika itu Cheng Si Aji Aye sudah berdiri di pinggiran, di luar kalangan, hati mereka tidak keruan rasa. Mereka menyesal dan malu dan mendongkol juga. Mereka ingat tadi, waktu Tiong Hoa terancam bahaya mereka berdiri menonton saja. Sebaliknya barusan, selagi mereka menghadapi bahaya, Tiong Hoa sudah turun tangan, hingga nama baik mereka dapat dilindungi. Karena menolongi mereka, si anak muda mesti menghadapi imam yang lihai itu selama itu, terus mereka memperhatikan orang, maka mereka menjadi heran bahkan terkejut melihat orang mengambil cabang yang liu. Di dalam hati mereka kata, ah, anak muda ini. Dia terlalu percaya dirinya sendiri. Tak peduli bagaimana tangguh tenaga dalam seorang tak dapat cabang pohon dipakai melawan senjata tajam, apapula pedang mustika. Karena ini, mereka mengawasi dengan perhatian yang lebih-lebih mereka memikir kalau anak muda itu terancam bahaya pula, mesti mereka turun tangan menolongi. Tian Hang Chin Jin sebaliknya menyedot hawa dingin, melihat si anak muda memilih cabang yang liu, tahulah ia bahwa orang sebenarnya lihai sekali, maka dengan metu, tajam ia mengawasi anak muda itu, untuk melihat bagaimana orang mulai bersilat. Terima kasih. Terima kasih.